Oke, tutorial keempat adalah bagaimana kita meng-adjust slide dengan suara. Cara paling mudah adalah begini, ini sudah kita masukkan suara ya. Di sebelah kanan itu ada menu checklist, di checklist dulu sekali, nah sudah balik seperti ini ya. Setelah itu kita putar nih, kita dengarkan suara kita. Bagaimana kita membuat desain, apa sih maksudnya? Jadi kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita membuat desain itu yang mudah. Apa sih yang pertama-tama harus kita lakukan? Apa sih yang harus pertama-tama kita kerjakan dalam membuat desain? Nah oke, lihat ya, itu kurang lebih sekitar, tadi saya ngejelasin ini kurang lebih sekitar 30 detik. Nah jadi slide ini durasinya 30 detik. Slide kalau bawaan dari insul pertama kali kita masuk, durasinya adalah 5 detik. Ketauan dari mana? Nih lihat, perhatikan. Tuh lihat disini, 5, 5, 5, 5, tuh ini 5, ini 5, ini 5, ini juga 5. Sekarang slide yang pertama, saya mau jadi durasinya jadi 30 detik. Caranya adalah, ini ada gunting disini, Bapak Ibu itu gunting trim, klik sekali, ini durasi. Kalau maksimal kita geser, ini maksimal cuma 10 detik, padahal kita butuhnya 30. Lihat, disitu ada logo pensil, klik aja pensilnya, jadikan 30, S ini second ya, jadi 30 detik. Oke, menyesuaikan. Cek list yang ini saja. Nah, sudah, tuh sudah 30 detik durasinya. Kita dengarkan lagi, kira-kira, dengarkan lagi nih sekarang. Nah, misalnya saya mau bikin produk tentang makanan. Nah, idenya tentang makanan ini apa? Perhatikan, dengarkan dulu. Tema tentang apa? Produk sudah ada, misalnya saya mau bikin produk tentang makanan. Nah, kurang lebih berapa? Misalnya yang ini durasinya, yang ini kan 30 detik ya. Yang ini saya durasinya kurang lebih sekitar 12 detik. Caranya sama, trim, habis itu pensil ini, pensil, dirubah jadi 12. Oke, oke. Terus, slide ketiga juga diklik sekali, pilih trim. Durasinya, misalnya pas kita dengarkan, durasinya sekitar 15 detik. 15. Dengarkan ya, Bapak Ibu dengarkan dulu suaranya, kira-kira, ini berhentinya di mana, di mana, di mana. Diestimasi berapa detik, seperti itu. Terus, slide yang terakhir, ini kan 5 detik, sama juga, trim juga, pilih pensil. Lalu, saya jadikan misalnya durasinya, anggaplah sekitar 13. Oke, checklist. Lihat, sama atau enggak. Tuh ya, kayak gitu. Ini misalnya. Jadi, durasinya itu sama, pas panjangnya. Seperti itu, dia. Kurang lebih, begitu, tentang bagaimana kita meng-adjust suara di in-shoot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.